selamat menikmati Tak kunjung usai, perseteruan antara Virgaun dan Inara Rusli masih terus berlanjut Baksambaran petir, kali ini pernyataan mengejutkan datang dari pihak Inara Ibu tiga anak itu meminta kepada Virgaun untuk membayarkan uang sejumlah 12 miliar rupiah kepadanya Inara menyebut kalau uang yang ia minta itu tak lain demi menafkai anak-anaknya Mendengar hal itu, Virgaun menanggapi kalau ia belum mampu untuk memenuhi tuntutannya Virgaun sendiri memasarkan masalah ini sepenuhnya kepada kuasa hukumnya Di sisi lain, Inara pun berkomentar kalau ia sendiri hanya mengikuti kuasa hukumnya Aku kurang tahu sih kalau saya mengenai itu ya, karena kan kuasa hukumnya mungkin punya perhitungannya yang berdasarkan ilmu yang dia punya, karena kan yang sekolah hukumnya bukan aku ya Inara sendiri yakin kalau jumlah yang diminta itu sudah melewati berbagai pertimbangan Salah satunya, soal kebutuhan pendidikan anak-anaknya Mungkin ada perhitungan-perhitungan lain, misalkan mengenai uang sekolah anak, kayak gitu Karena kan namanya biaya sekolah anak itu kan setiap tahun kan masih naik ya Selamat menikmati